assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh seluruh guleupo dimanapun anda berada ketemu lagi salam rahayu tetap stay tune selalu bersama kami di channel guleupo terinspirasi dari kenyataan saat ini kita berada di proyek pembangunan proyek tol semarang demak seksi 2 yang saat ini dalam rangka pembukaan fungsional di hari jem'at tanggal 23 desember 2023 menjelang nataru atau natal dan tahun baru di hari kedua pembukaan fungsional tol semarang demak sebelum dilanjut kami ingatkan yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe silahkan tetap stay tune selalu dan like serta komennya yang positif untuk memajukan dan berkembangnya channel kami disini untuk info info terupdate dan terbaru dari sekitaran demak dan sekitarnya baik pariwisata vlog dan proyek proyek lainnya di kabupaten demak dan sekitarnya oke sedulur gulai upo dimanapun anda berada saat ini kita berada di exit tol sayung untuk hari kedua di di hari jem'at panggal 23 desember 2022 menjelang natal dan tahun baru ini proyek tol semarang demak dibuka pembukaan untuk fungsional tol semarang demak itu sendiri dan ini semua semua kendaraan bisa masuk dengan kapasitas 40 ton atau 40 ribu ton sekitaran itulah pokoknya saya bukan pekerja proyek jadi hanya menginfokan yang saya tahu disini ini dan itu gerbang tol sayung yang tepatnya di desa sidogemah sayung demak yang saat ini sudah menjadi lahan proyek tol yang dulunya adalah desa dengan keindahannya namun karena teriring waktu dan tergerusnya zaman dan juga sering terjadi rob di daerah sayung maka pemerintah memikirkan untuk membuatkan tol atau tanggul laut disini dengan harapan semoga dengan adanya proyektor semarang demak seksi satu dan seksi dua ini bisa mengurangi banjir rob di kawasan semarang dan demak bagian dan tentunya nanti semoga depannya untuk daerah demak dan sekitarnya untuk pemerintah dan pemerintah serta pemerintah pusat bisa memikirkan yang lebih jauh karena untuk saat ini tahun 2022 akhir ini untuk banjir robnya sangat parah sekali semoga pemerintah lebih mengedepankan pembangunan di sektor manapun untuk kemajuan Indonesia itu sendiri nah sedulur gulia pol dimanapun anda berada ini lalu lalang kendaraan bermotor kalau kendaraan bermotor ya iya memang kendaraan bermotor ya sedulur iya karena ini roda empat ya harus bermotor ya kalau tidak bermotor ya sepeda onel itu ya tapi mohon maaf untuk sepeda onel dan roda dua tidak bisa masuk itu saja lalu tol semarang demak ini memang semua tol itu tidak ada sepeda onel dan sepeda motor roda dua oke kita lanjut kembali ya agak sedikit ini tadi iya ya setelur gulia pol dimanapun anda berada ini untuk kita lihat di exit tol sayung keberadaan dari pendaraan itu sendiri jadi sangat rame lancar ini namun tetap kami ingatkan tetap jaga kesehatan jaga keselamatan cek kendaraan anda baik fisik maupun yang lainnya untuk keselamatan diri anda orang lain dan keluarga yang di rumah itu sendiri ini ini dia di bawah jembatan driver jembatan layang dari simbang susun tol semarang demak yang kita lihat itu dari sana yang menurun itu adalah yang dari arah demak ke semarang ya ya beberapa kendaraan turun dari kerbang tol sayung menuju exit tol dan mengarah ke kota semarang ke provinsi jabatan nah itu dan ini adalah jalur pantura semarang demak untuk saat ini Alhamdulillah bisa mengurai kemacetan yang sangat parah dengan adanya tol semarang demak ini semoga untuk jalur pantura ini dapat mengurai kemacetan dan bisa apa itu untuk memperkecil kecelakaan lalu lintas itu sendiri ya kita tidak tahu takdir namun kita harus berhati-hati karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua kita sebenarnya melaksanakannya ya setelur pokoknya kita apabila awal mau bepergian baca doa dan untuk akhirnya tetap baca doa Alhamdulillah Bismillah dan Alhamdulillah tentunya oke setelur tetap staging selalu disini di channel follow follow inspirasi dari kenyataan kita sus untuk melihat exit batilemu kita tunggu ya untuk season ini coba kita menuju ke sana nanti kalau ada waktu setelur kita disini sudah berada di exit tol katilangu di jalur lingkar selatan demak seperti ini kondisinya dan lalu lintas ke arah semarang ini sangat ramai lancar dan juga sebaliknya disini kita lihat disini ada pertigaan banjo katilang yang mengarah ke tol semarang demak itu sendiri dan itu di jauh sana adalah gerbang tol demak dengan gemegahnya ikon kota demak masjid agung demak itu sendiri karena tol semarang demak itu beda dari yang lain sangat istimewa sekali apabila para setelur semua tidak mau untuk berlama-lama ini bisa menikmati keindahan tol semarang demak seksi 2 ini dengan jarak tempuh dari gerbang tol demak menuju gerbang tol sayung hanya sekitar 12-15 menit itu sendiri dengan nanti sekitaran menggunakan etol 15.000 sampai 18.000 untuk fungsi konal pembukaan ini sementara gratis tetapi harus menggunakan e-tol itu saja untuk info terhadap di hari Jumat 23 Desember 2022 ini semoga bermanfaat dari kami mohon maaf yang sebesar dengan kata-kata kami yang pelepotan hanya seperti ini kami semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum